Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu peserta pelatihan Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar Bagaimana mengimport powerpoint yang sudah kita miliki Ke google slide Kemudian menambahkan video Sehingga powerpoint yang sudah kita miliki tersebut Bisa kita masukkan ke dalam kuisis Menjadi sebuah presentasi interaktif yang menarik Caranya adalah sebagai berikut Pertama-tama kita buka dulu browser kita Yaitu disini saya buka chrome Kemudian kita akan menuju ke google slide Kita bisa mulai dari Kita klik titik 9 Kemudian kita buka drive yang ini Kita klik drive Kemudian muncul tampilan seperti ini Untuk mempermudah kita dalam mencari file di drive kita nanti Maka kita bisa membuat folder-folder Dalam hal ini saya akan coba membuat folder baru Saya klik yang disini Kemudian saya klik yang folder Saya buat foldernya disini adalah slide Untuk Untuk Kuisis Kalau sudah Saya klik create Nah Kita bisa melihat disini sudah ada folder slide untuk kuisis Kita klik Kita buka folder ini Yang slide untuk kuisis ini kita klik Double klik Nah sudah muncul tampilan seperti ini Kalau sudah Kita klik lagi tanda tambah yang ini Kemudian kita klik yang google slide Iya Akan muncul tampilan seperti ini Nah disini bapak dan ibu bisa mengimport atau menambahkan powerpoint yang bapak ibu miliki Menjadi google slide Sehingga nanti bisa dimasukkan atau diintegrasikan ke kuisis Maka disini slide yang pertama ini saya hapus saja Caranya saya klik kanan Kemudian saya pilih yang delete Yang ini ya Kemudian Saya Akan memasukkan powerpoint yang saya miliki Nah Supaya tampilannya lebih rapi Bapak dan ibu bisa melihat dulu Powerpoint bapak dan ibu itu tersimpan dalam ukuran seperti apa Dalam hal ini saya Memiliki Powerpoint yang dalam ukuran 4 banding 3 Powerpoint ini adalah powerpoint yang saya ambil dari bupena Sehingga saya lihat disitu ukurannya adalah 4 banding 3 Nah supaya masuk ke dalam google slide itu rapih Maka saya atur dahulu ukuran slide yang ada di google slide Caranya saya klik yang file Kemudian saya pilih ke bawah Disini ada peg setup Saya klik Nah disini saya pilih yang 4 banding 3 Kemudian saya klik yang apply Nah Kenapa saya pilih yang 4 banding 3? Karena powerpoint yang saya pakai ukurannya adalah 4 banding 3 Tapi kalau misalnya bapak dan ibu punya powerpoint sendiri Yang ukurannya adalah 16 banding 9 Ya gunakan ukuran 16 banding 9 Disini kalau sudah saya klik yang apply Nah Kalau sudah saya klik kembali file Yang ini Ya saya klik file Kemudian saya scroll ke atas Disini ada pilihan import slide Ya yang ini Saya klik yang import slide Kita tunggu beberapa saat Kemudian Saya Pilih yang upload Karena powerpoint saya itu saya simpan di laptop Maka saya klik yang upload Kemudian Saya klik yang ini ya Select a file from your device Ini saya klik Nah Saya akan cari dimana powerpoint tersebut saya simpan ya Dalam hal ini saya coba cari di Sini Ya nanti bapak dan ibu tinggal menyesuaikan dimana powerpoint bapak dan ibu simpan Nah Saya akan masukkan ini PPT materi 1 ini saya klik Kalau sudah saya klik yang open Sedang proses upload Kita tunggu beberapa saat Sampai proses uploadnya selesai Ya Akan muncul tampilan seperti ini Disini kita bisa memilih Slide yang mana saja yang akan kita import Atau apabila memang semua slide akan kita import Maka kita bisa pilih yang all ya Yang ini Yang all yang ini kita klik Nah semua sudah terpilih Kalau sudah Kita klik yang import slide Yang ini ya bapak ibu Kita klik import slide Ya Kita tunggu Sudah muncul disini Slide-slide yang kita miliki di powerpoint sudah masuk ke google slide Nah apabila sudah masuk ke google slide Nanti akan mudah kita integrasikan ke quizis Kemudian disini kita bisa beri nama pada file nya Disini kita klik Kita beri nama sesuai dengan quiz yang di quizis tadi adalah keberagaman Indonesia Disini kita beri nama keberagaman Indonesia Kemudian kita juga bisa menambahkan video di slide yang kita punya Artinya selain menampilkan slide-slide kita juga bisa menambahkan video Dalam hal ini saya menyediakan satu tempat untuk menambahkan video Yaitu di slide yang Ini ya slide yang ke 13 Adalah contoh tarian daerah yaitu tari saman dari Aceh Nah di slide 13 ini saya akan menambahkan video Caranya adalah kita klik yang insert yang disini Kita klik insert Kemudian kita pilih yang video Yang ini ya bapak ibu Nah video itu kita bisa masukkan search dari youtube Atau by url Url disini adalah url yang youtube Atau video yang sudah ada di google drive kita Artinya kalau bapak dan ibu memiliki video pribadi yang tersimpan di dalam laptop Maka video itu di upload terlebih dulu ke google drive Baru nanti bisa dimasukkan ke google slide Dalam hal ini saya sudah memiliki sebuah link video Ya linknya ada disini sebentar bapak ibu Ya Saya memiliki linknya disini ya Ada contoh tari saman disini saya copy Ctrl C Kemudian saya kembali ke sini Saya klik yang disini Saya ketikan Ctrl V Sudah masuk videonya Kalau sudah tinggal klik yang select Ya yang ini ya Kita tunggu beberapa saat Muncul tampilan seperti ini Nah Ini kita bisa geser-geser bapak ibu ya Dan kita juga bisa perbesar Ya kita bisa perbesar Misalnya seperti ini Kita geser agak tengah sedikit Di sini ya Kita juga bisa mengatur Ketika di google slide Apakah video itu akan muncul dari awal sampai akhir Atau hanya pada bagian tertentu saja Artinya yang dimunculkan hanya pada Bagian-bagian menit tertentu yang ingin kita munculkan Kita bisa atur Caranya pengaturnya ada disini bapak ibu ya Kita bisa atur video tersebut Diputarnya apakah ketika di klik Ya Atau Secara otomatis Di sini saya ingin Video ini nanti terputar secara otomatis Ketika slide itu dibuka Maka saya pilih yang play automatically Ya Saya klik Kemudian Untuk videonya Saya biarkan mulai dari awal hingga akhir Tetapi nanti bapak dan ibu bisa mengatur Pada menit keberapa video tersebut Akan diputar Demikian bapak dan ibu Kita sudah berhasil memasukkan PowerPoint yang kita miliki Ke google slide Kemudian kita menambahkan video Di dalam google slide Sehingga nanti google slide ini Bisa kita integrasikan Kita masukkan ke dalam Kuisis yang kita miliki Sehingga Menjadi sebuah presentasi Interaktif yang menarik Untuk siswa Meskipun kita hanya Menggunakan akun Kuisis yang basic Ya Yang gratis Yang sebenarnya Memiliki keterbatasan Tidak bisa memutarkan video Dari youtube Secara langsung Demikian video kali ini Kita berjumpa kembali Dalam video berikutnya Terima kasih Selamat menikmati